Intro Di antar ratusan relawan dan partai pengusung serta partai beberapa pendukung pasangan calon wali kota Lok Sumawe Sayuti Abu Bakar dan Hussaini mendaftar di Kip Lok Sumawe Seremonial penerimaan berkas calon diterima langsung oleh Ketua Kip Lok Sumawe Abdul Hakim dan didampingi oleh seluruh komisioner Kip Lok Sumawe Pasca mendaftar dan menerima kepada sejumlah awak media Sayuti Abu Bakar yakin akan memenangkan kontestasi pilkada kali ini Menurut dirinya, hal ini diyakini berdasarkan survei bahwa pasangan yang diusung oleh partai Aceh menduduki peringkat pertama Meskipun demikian, pasangan Sayuti Hussaini tidak mau dininabobokkan hasil survei tersebut dirinya bersama seluruh elemen pendukung seperti partai PNA, PKB, dan PPP serta partai demokrat akan bekerja keras untuk bisa meraup suara rakyat sebanyak-banyaknya Kita sudah sangat-sangat siap untuk bertarung dalam proses kontestasi BKD kali ini Pertai pengusungnya dari partai Aceh, partai Nanggeru Aceh, partai BKB, partai B3, dan partai Demokrat Target suara kita di atas 50% targetnya Setelah pendaftaran ini, kita memperkuat tim yang sudah ada untuk mempersiapkan tim-tim merendawan kita tim-tim dari partai pengusung untuk bekerja secara maksimal Kita, apa namanya, walaupun hari ini saya melihat hasil survei juga kita di atas tapi itu bukanlah bisa meninabobokan kita tapi kita akan lebih biat lagi untuk bekerja ke depannya Misinya yang pertama, menciptakan kota Lusma itu yang indah dan islami kesehatannya kuat, pendidikannya bagus dengan program-program yang sudah kita rancang dan nanti akan kita sampaikan ketika campanya Sementara itu, Ketua Kiplok Sumame, Abdul Hakim menyatakan akan segera melakukan pengecekan berkas dan verifikasi dokumen calon sampai batas waktu yang ditentukan Berkas itu diserahkan oleh pasangan calon Berkas itu akan di-upload oleh operator kita ke dalam silon Kemudian kalau sudah dinyatakan lengkap berarti selesai untuk pendaftaran pada hari ini untuk pasangan calon Sayuti Abu Bakar doang bisa ini selanjutnya nanti kita akan memperikir verifikasi kebenaran dokumen-dokumen yang diserahkan Berkas itu verifikasi, jadwal verifikasi sendiri? Sampai dengan kita tetapkan bakal pasangan calon nanti pada tanggal 22 September Dari Lok Sumame, Deni Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh Terima kasih